Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memasukkan muskulis pada dagiokoli Mari kita bahas Ada satu os pada dagiokoli Yaitu os gyroid Untuk membuat mudah pembagian Pembelajaran muskulis pada dagiokoli Oke Osioid ini merupakan tulang kecil Seperti ini Tulang kecil berbentuk seperti itu Yang terletak di bagian tengah dagiokoli Dari sisi anterior osioid Osioid berada di bawah dari osmenimula Atau lohan bawah Dan di atas dari cartilago Sedangkan dari sisi posterior Osioid berada setinggi Os perkerkesartikalis ke 4 Oke Osioid sendiri terdiri dari 3 bagian Yaitu badan Atau korpus Dan 2 kolonya Yaitu korpus mayus Dan korpus minus Nah korpus mayus Os inilah yang dibuat untuk seperti hubung kubu Pada osioid Osioid sendiri mempunyai Biasi sebagai penjaga ala nafas Osioid juga mempunyai perang Untuk Pergerakan otot memimpin wajah Serta mempertahankan Postur kubu melalui hubungannya Dengan osmenimula Dan juga kategori serbukalis Oke untuk osioid segitu saja Lanjut kita belajar tentang muskuli pada aditul poli Oke Saat kulit dibagian poli atau serbukalis ini dibuka Akan terlihat muskuli yang paling superficial Nah muskuli superficial ini ada 2 Yaitu di anterior dan di posterior Yang anterior itu ada muskuli plastisma Dan di posterior ada muskulus trapezius Oke Pertama muskulus plastisma Nah muskulus plastisma Dia berada di paling superficial Arterior Degi poli Nah muskulus plastisma ini tipis Menutupi leher bagian anterolateral Depan dan samping Muskulus ini disebut juga fascia superficialis Yang merupakan lapisan penyusun dinding leher yang paling superficial Setelah berada Kemudian muskulus trapezius Ini lebar dan lebar Menutupi leher di bagian posterior lateral Berada samping Dan origonia Berada di linea nuke superior Atau di protobelaria oksimilator Eksternal Pada fremium Dan digabitun nuke Pada prosesus Spinosus vertebrae Serbicalis ke 7 Dan sampai Pteramalis ke 12 Oke Insersionya Insersionya berada pada Sepertiga lateral Trafibular Musclafibular Acromion Dan Spina scapula Oke Setelah kita bahas bagian superficialis Selanjutnya kita bahas bagian setelahnya Apabila muskulus Platismanya Trapesi disini diunggah Maka terdapat Muskulus yang besar Yaitu muskulus Tertropaido Mascoideus Atau disingkat Muskulus STM Nah Muskulus ini Memiliki 2 kaput Yaitu kaput Sternalis Dan kaput Clavicularis Oke Pertama Kaput Sternalis Kaput Sternalis Yang akan berolego pada Bagian superior fascius anterior Madubrium sterni Dan Berinsersionya pada Linea duke superior Oke Dan kaput Clavicularis Akan berolego pada Perbukaan superior Sepertiga medial Clavicular Dan Berinsersionya pada Perbukaan lateralis Prosesus Pascoideus Oke Nah Muskulus Sternopaido Pascoideus Ini Artinya akan membagi Radius cervicalis Menjadi 2 trigonom Itu Mudah kita pelajar tentang Muskul ini Maka kita membagi Dengan 2 trigonom Yang juga atasi oleh Sternopaido Pascoideus Nah 2 trigonom Ini adalah Trigonum cervicalis Anterior Anterius Dan Trigonum cervicalis Posterius Oke Nah Pertama kita membahas tentang Trigonum cervicalis Yang anterius Trigonum cervicalis Yang anterius Batas-batas Pada bagian anterior Atau lupanya Merupakan garis tengah Dari Radius cervicalis Dan bagian posterior Ya Merupakan tepi anterior Dari Tepi anterior Dari Dan pada bagian Basisnya Atau bagian dasarnya Merupakan Inci Dan pada bagian Apex Atau atapnya Itu merupakan Rangkuk anterior Di mandi gula Oke Selanjutnya Trigonum yang kedua Yaitu Trigonum posterior Trigonum cervicalis Posterius Nah Batas-batas Pada anterior Ini merupakan tepi posterior Dari Puskulus Termopaitreusebius Dan pada Batas posterior Merupakan tepi anterior Dari Puskulus Terapetreusebius Dan pada basisnya Inferior Merupakan sepertiga Tengah Dan pada Apex Atau Batasnya adalah Ospero inferior Prosesius Mosferius Nah Oke Untuk merupakan Tadi saya sudah bilang Untuk mempermudah Pelajaran muskulinya Lagi kita menjadi dua Trigonum Oke pertama Kita bahas Muskuli yang ada di Trigonum Anterius Oke Pada Trigonum Anterius ini Berdasarkan letaknya terhadap Os Hyoideum Yang tadi kita bahas Oke Nah Selanjutnya Kita bahas Pertama Kita bahas Muskuli Trigonum Yang berada di Muskuli Trigonum Anterius Nah Pada Trigonum Anterius ini Kita membagi dua lagi Berdasarkan letaknya terhadap Os Hyoideum Nah Yaitu Ada yang berada di atas Os Hyoideum Muskuli Trigonum Anterius Yang dibawa di Os Hyoideum Atau tersebut Muskuli Suprahyoideum Dan Muskuli Infrahyoideum Nah Pertama Kita bahas Muskuli Suprahyoideum Atau Muskulus yang berada kotot Yang berada di atas Os Hyoideum Nah Pada Muskulim di Regio Suprahyoideum Ini Tengah 8 muskulim Yang pertama Muskulus Trigonum Anterius Yang namanya Dia berasal dari Os Hyoideus Ke Os Hyoideus Ke Hyoideum Nah Muskulus ini Memiliki Origo Pada Basis Os Hyoideus Dan Insertionya Pada Lateral Torpus Os Hyoideum Nah Fungsinya sendiri Dia untuk menarik Os Hyoideum Ke arah Postero Superior Oke Muskulus yang kedua Muskulus Dibestrikus Nah Muskulus Dibestrikus Ini mempunyai dua Vector Yaitu Vector Anterior Dan Posterior Yang dihubungkan oleh Suatu Tendon Yang melekat pada Korpus Os Hyoideum Karena Susunan ini Muskulus tersebut Mempunyai berbagai gerak Tergantung pada Tulang Panah Yang difisasi Oke Pertama kita bahas Muskulus Dibestrikus Vector Anterior Nah Muskulus Dibestrikus Vector Anterior Ini Meneriki Origo Pada Fossa Dibestrikus Di Perbukaan Dalam bagian bawah Mandibule Dan Insersionya Pada Tendo Perkata Tendo Di antara dua Vector menuju Korpus tulang Hyoideum Oke Nah Fungsinya sendiri Dia menurunkan Mandibule Dan mengangkat Os Hyoideum Oke Selanjutnya Kita bahas Yang menurut Pulih Dibestrikus Vector Posterior Origo Dia berada Pada 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 Mas Hyoideus Dan fungsinya Dia untuk menarik Mas Hyoideum Ke atas Dan beratang Oke Selanjutnya Muskulus yang keempat Dan Muskulus Milo Hyoideus Nah Muskulus ini Berada di Superior Di Superior Dari Vector Anterior Muskulus Dibestrikus Dan Membentuk Dasar Dari Oris Nah Muskulus Milo Hyoideus Ini Membentuk Rigo Pada Lidia Milo Hyoidea Pada Bandibule Dan Insersionya Pada Korpus Os Hyoideum Nah Fungsi yang sendiri Untuk Menyangga Dan Elevasi Dasar Dan Elevasi Dari Hyoideum Oke Selanjutnya Muskulus 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 Milo Hyoideus Berada Dekat Garis Telah Muskulus Muskulus Oligo Pada Spina Inferior Pada Pada Perbukaan Dalam Dan Insersion Pada Manibula Terfiksasi Membuat Elevasi Dan Menarik Tulang Menarik Manibula Ke bawah Ke bawah Dan Ke bawah Jadi Dia Bisa Mengerakan Manibula Ke bawah Ke bawah Untuk Muskulus Suprayoideus Oke, sudah selesai, selanjutnya kita akan mempelajari muskuli pada Infra-Huedeum. Oke, setelah kita belajar muskuli yang berada di Infra-Huedeum, selanjutnya kita akan mempelajari muskuli yang berada di Infra-Huedeum. Secara garis besar, muskuli ini berfungsi untuk mendepresi Osteo-Huedeum dan mendekatkan Osteo-Huedeum pada struktur-struktur di inferiornya. Nah, karena bentuknya, muskuli ini disebut sebagai sabu motot, atau strata muskel dari derivat pasar muskuli, yaitu yang pertama muskulus sternohioideus, kemudian muskulus pomohioideus, kemudian ada muskuli tiroideus, dan muskuli muskulus sternohioideus. Kita lanjutkan yang pertama, muskulus sternohioideus. Nah, muskuli sternohioideus ini merupakan muskulus yang paling panjang dan buris. Nah, bukan paling panjang, maksudnya muskulus yang panjang yang ada di leher. Nah, muskulus sternohioideus ini memiliki origo pada artikulatio sternoclavicularis dan mandukulium sterni. Kemudian insensiolnya pada fokus osioideus. Dan fungsinya, dia berfungsi untuk depresi dari osioideus. Selanjutnya, ada muskul yang kedua, yaitu muskulus omohioideus. Nah, omohioideus ini, dia terletak di lakera dari muskulus sternohioideus. Terdiri dari dua venter, venter superior dan venter inferior. Dan sebuah tendon yang berada di antara trigonom cervicalis posterior. Dan ada sebuah tendon yang berada di antara trigonom cervicalis posterior dan anterior. Nah, venter inferior muskulus ini melintang di trigonom cervicalis posterior. Oke, muskulus omohioideus ini memiliki origo pada wargo superiorus capula dan insensiol pada corpus osioideus. Kemudian fungsinya sendiri adalah untuk depresi dan menahan dan memfiksasi osioideus. Selanjutnya, ke muskul yang kedua, ada muskulus, muskulus sternohioideus. Nah, muskulus tirohioideus ini berada di profunda dari muskulus sternohioideus dan venter superior muskulus omohioideus. Nah, origonya muskulus tirohioideus ini memiliki origo pada karti lagu tiroidea dan insensiol pada corpus osioideus. Nah, fungsinya sendiri, dia untuk mendepresi dari osioideus. Tapi ketika tulang joideus difiksasi, muskulus ini mengangkat laring. Nah, kemudian habis ke muskulus yang terakhir pada dua infratioideus ini, yaitu muskulus sternohioideus. Nah, muskulus ini berkesinambungan dengan muskulus tirohioideus berada di profunda muskulus sternohioideus. Nah, muskulus sternohioideus ini, dia memiliki origo pada kasius osio stereo manubrius termini, insersio pada karti lagu tiroidea, dan fungsinya sendiri untuk menarik laring atau karti lagu tiroidea ke bawah. Oke, selanjutnya, untuk menghapalkan origo dan insersio muskuli tersebut dengan mudah. Perhatikan namanya, biasanya nama muskuli diawali oleh nama tempat origonya dan diakhiri oleh nama tempat insersionya. Jadi, nama muskulinya bakal diawali dengan tempat origo dan diakhiri oleh nama insersionya. Cara gampang untuk menghapalkan muskulinya. Nah, untuk muskuli yang terdapat di trigonus sertificali anterior, insersionya adalah corpus osioeum. Semua, kecuali muskulus sternohioideus. Insersionya berada di karti lagu tiroidea. Oke, itu tadi pembahasan untuk lapan muskuli di trigonus servicalis anterius. Selanjutnya, kita bahas muskuli yang berada di trigonus servicalis yang posterior. Muskuli pada trigonus servicalis yang posterior. Yang pertama adalah muskulus plenius capitis. Sekarang kita akan membahas tentang muskuli pada trigonus posterior. Yang pertama adalah muskulus plenius capitis. Nah, muskulus plenius capitis ini 3 origo pada trigonitum. Oke, prosesus spinosus vertebrae serdikalis ke 7 sampai torakis yang ke 4. Kemudian insersionya pada prosesus osioideus. Bawah seperti 3 latar-latara di trigonitum yang superior. Dan mempunyai fungsi menarik kepala ke belakang serta rotasi kepala. Oke, selanjutnya ada muskulus levator scapula. Muskulus levator scapula ini memiliki origo pada prosesus transversus cervicalis pertama sampai cervicalis ke 4. Dan insersionya pada barco medialis scapula. Dan fungsinya untuk elevasi scapula. Oke, selanjutnya muskulus yang ketiga ada muskulus kalenik. Nah, muskulus kalenik ini poin jadi 3. Jampang yaitu muskulus kalenik anterior, muskulus kalenik medius, dan muskulus kalenik posterior. Nah, muskulus kalenik anterior di trigonitum pada tubuh kuluh posterior. Prosesus transversus vertebrae serdikalis ke 4 sampai vertebrae serdikalis ke 6. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk elevasi scapula 2. Selanjutnya muskulus kalenik yang medius. Kemudian muskulus kalenik posterior. Muskulus kalenik posterior. memiliki origo pada tubuh kuluh anterior. Muskulus teratur sepertem dari serdikalis ke 4 sampai serdikalis ke 6. Dan memiliki insersion pada tubuh kuluh anterior. Secara lembaga ke 2. Dan memiliki fungsinya untuk elevasi costa 1. Selanjutnya ada muskulus yang ke 4. Muskulus omohyoydeus dan tahap inferior. Yang tadi sudah dijelaskan yaitu memiliki origo pada scapula. dan memiliki insersio pada lakus osteo ini selain disusun oleh muskul yang berada dalam dua trigon tersebut regio cervicalis juga disusun oleh muskuli muskuli pre-vertebralis dan lateralis yaitu muskuli yang berkaitan dengan pre-vertebral muskuli muskuli yang berada di paling dalam sekilas saja karena disini tidak dekat kelihatan ada muskulus rectus capitis anterior kemudian ada rectus capitis lateralis kemudian ada locus coli, pars obdicus superior dan pars obdicus inferior selanjutnya ada pars pancikas juga dan yang terakhir ada muskulus locus capitis nah ini semua tidak terlihat di pre-vertebral bisa dilihat sendiri nanti di buku masing-masing oke selanjutnya setelah kita membahas muskuli yang ada di regio coli selanjutnya kita membahas tentang fascularisasi nya nah fascularisasi nya arteri kita bagi menjadi dua juga trigonom anterior dan trigonom posterior pada trigonom anterior terdapat mereka kebanyakan di fascularisasi oleh cabang-cabang awal dari arteri caratis dan untuk pada bagian trigonom posterior arterinya dia berasal dari arteri suprafia dan percabang-cabangannya kemudian untuk venanya derinasi darah superficialis dia derinasi darah superficialis muskuli rigoservicalis itu berasal dari vena hibularis eksternal dan vena hibularis anterior oke kemudian untuk inovasinya nah untuk inovasinya ada yang pada regio trigonom trigonom cervicalis yang anterior pada suprafia hibularis yaitu muskul stilarhia hibularis dia merasa dia mendapat inflasi dari nervus fascialis kemudian ada muskul stilarhia hibularis muskul stilarhia hibularis dia mendapatkan inflasi dari ramus atau cabang-cabang dari nervus 5 cam 3 dia merasa dia merasa dia merasa dia di inovasi oleh nervus fascialis karena dia dekat dengan muskul stilarhia hibularis selanjutnya ada muskul stilarhia hibularis dia di inovasi juga dengan nervus 5 cam 3 karena dia di inovasi sama 3 stilarhia hibularis selanjutnya ada muskul segini hibularis muskul segini hibularis ini dia paling profunda nah dari muskul segini hibularis dia mendapat inovasi dari cabang nervus 12 atau hypoglossus selanjutnya ada nervus sternohioideus nah muskul segini hibularis dia mendapatkan inovasi dari rami anteriores serifikalis terseh вп ones sampai tiga nouvelles melalui анxa serencetris makanya muskul segini hibularis muskul segini hibularis di touch enig spreads ring muskul segini hibularis muskul segini hibularis muskul segini hibularis dia akan inovasi oleh serabut-sabrut dari ramus anterior cervicalis yang pertama dan juga nervus 12 selanjutnya ada musculus sternothyroidius dan itu bakal integrasi oleh rami anterioris cervicalis 1,3 melalui ansar cervicalis selanjutnya ada musculus sternomaeumosledius musculus sternomaeumosledius ini bakal integrasi oleh nervus anterior cervicalis dan cabang-cabang dari rami anterioris cervicalis ke-2 sampai ke-3 selanjutnya ada musculus sternomaeumosledius musculus sternomaeumosledius ini bakal integrasi oleh nervus aksesoris juga selanjutnya ada musculus sternomaeumosledius musculus sternomaeumosledius ini bakal integrasi oleh rami posterioris nervus cervicalis medius oke terus ada musculus levator scapula musculus levator scapula ini bakal integrasi oleh serabut-serabut serabut dari cervicalis ke-3 dan ke-4 kemudian ada scelulus posterior scelulus posterior, medius dan anterior sama-sema oleh rami anterioris cervicalis ke-5 dan 7 dan untuk musculus ohoiulus dia bakal di inovasi oleh rami anterioris cervicalis abs-3 Kemudian yang paling profunda ada muskulus rectus capitis anterior Dia bakal diinvasi oleh jaman-jaman rame anterioris C1 dan C2 Terus ada rectus capitis lateralis Dia bakal diinvasi oleh jaman-jaman rame anterioris C1 dan C2 Kemudian ada muskulus rame anterioris C1 dan C2 Dia bakal diinvasi oleh jaman-jaman rame anterioris C2 dan C2 Dan muskulus longus capitis Dia bakal diinvasi oleh jaman-jaman rame anterioris C1 dan C3 Jadi kebanyakan dari muskulus medallion coli ini Dia bakal diinvasi oleh rame anterioris C1 dan C3 Dan juga ada inovasi dan masyarakat lain seperti Ipomulusus, Aksesorius Untuk yang pada Regio anterior Trigonum serpicalis anterior Oke, untuk pembahasannya selesai Untuk muskuling muskulisasi dan inovasi Apabila ada orang yang maaf Untuk lebih lengkapnya Bisa dipelajari dengan kesebutan inovasi-masing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati